Sejak diluncurkan dua tahun yang lalu, sistem informasi pengelolaan mineral dan batubara atau SIMBARA telah berhasil memberikan dampak positif. Salah satunya negara berhasil mencegah penambangan ilegal hingga 3,47 triliun rupiah lewat sinergi dari kementerian atau lembaga untuk tata kelola mineral dan batubara yang lebih baik tersebut. Hal itu diunggapkan Menteri Keuangan Sri Mulyadi saat peluncuran secara resmi SIMBARA untuk komoditas nikel dan timah di Jakarta pada 22 Juli. Saat ini jelasnya SIMBARA bisa diintegrasikan dari 10 sistem menjadi 1 sistem. Melalui penyempurnaan tata kelola keuangan tersebut, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dapat memberikan tambahan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP melalui penyelesaian piutang dari penerapan sistem pemblokiran otomatis sebesar 1,1 triliun rupiah serta penerimaan negara tambahan lewat analisis data dan profil risiko dari pelakunya. Itu bisa dicegah kebocoran 2,53 triliun dan kemudian untuk mereka yang memiliki piutang artinya belum membayar kewajiban PNBP-nya, maka kita bisa melakukan satu blocking sistem bersama-sama. Realisasi PNBP dari SIMBARA pada tahun 2023 pada saat harga komoditas turun pun lanjutnya mencapai 172,9 triliun rupiah atau 18 persen di atas target APBN. Sehingga dengan mulai diperluasnya ke komoditas nikel dan timah, maka diharapkan akan mendapat manfaat yang semakin besar, di mana tercatat cadangan nikel Indonesia mencakup 24 persen dari total cadangan dunia. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kentor Berita Antara, Muartal.